hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya temen-temen sekarang kita sudah berada di kantor perwakilannya Rosalia Indah ya kita mau liput kedatangan lagi ya temen-temen ya dan pada malam hari ini udah tiga bus yang masuk ke loket loket Rosalinda Palembang ya ada 525 Senjember pada 565 ya dan yang ketiga masuk jurusan Klaten Jogja 396 teman-teman ini unit 396 unit yang jarang kita liput ya soal jarang ketemunya ini topinya putih ya temen-temen ya topi list topinya warna putih temen-temen dan spiannya juga warna putih ya ini bodi bodi jet bus ya eh HD2 plus temen-temen karena serinya dari Adi Putrao ini unit 396 temen-temen ini unit cadangan ya jadi mestinya ini apa namanya itu yang jalan itu empat berapa Pak empat berapa yang mestinya 486 itu pegangan Bapak ya Pak ya Bapak siapa namanya Pak Pak Warno jadi 396 ini unit cadangan Pak ya udah berapa trip pak dua trip ya nah nanti rencana kalau udah benar 486 balik lagi sini ini balik lagi ke cadangan ya cadangan di mana Pak ini posisinya di Klaten untuk unit di di Klaten banyak cadangan Pak ya Oh cadangannya ada dua ya pokoknya Pak lemak ada cadangan juga ya Pak ya hehehe tapi masih cakep deh Pak iya masih 1626 ya Pak ya 1626 terus catnya warna putih ya wah oh iya aslinya silver ya Oh ini karena ada rombakan Pak ya ini temen-temen jadi aslinya single glass eh dulunya sekarang udah berubah nih jadi double double glass glass nah ini yang asli double glass ya temen-temen ya kelihatan dia lebih pendek ya ini mengartikan dua 486 yang lagi trouble ya temen-temen nanti kalau udah selesai diperbaiki nanti akan balik diperbaiki nanti lagi ya 486 nah kalau yang 486 itu sekuti plus ya temen-temen fitnya berapa 28 ya 28 nah sedangkan yang 396 ini fitnya 36 ya tapi ini unitnya masih kelihatan cakep ya temen-temen masih bagus dan dalamnya itu masih rapi semuanya ini masih 1626 keluaran 2015 jadi untuk perbedaannya kelihatan dari sini ya temen-temen ya nah ini dari tingginya ini aja udah beda ya lebih tinggi yang sebelah sini ya Nah tuh kacanya sendiri jauh lebih tinggi ya lebih lebar kalau yang ini agak lebih pendek ya kemudian di headlamp nya itu beda ya temen-temen ya kemudian lampu kabutnya juga beda ya jadi kelihatan perbedaannya temen-temen ya tapi walaupun ini unit-unit lama ya masih kelihatan terawat rapi ya dan bagus temen-temen pokoknya kece deh mantep terlihat bodinya masih mulus ya tidak ada yang apa ya yang bodinya terangkat keluar temen-temen jadi kelihatan masih sangat mulus ya sekian dulu liputan saya pada malam hari ini meliput kedatangan bus Rosalinda dari kantor perwakilan Rosalinda Palembang ya jadi kita sudah liput sedikit bus Rosalinda yang warnanya warna lama ya warna putih teman-teman nah sekian dulu video saya pada malam hari ini jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar temen-temen bisa menyaksikan video saya yang lain jika ada salah kata salah ucap dan salah penyampaian saya mohon maaf saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir temen-temen dari Surabaya ya SHD 46 baru aja masuk ya ayo abis iya langsung lanjut